Intro Politik otot ala Jokowi Saat seorang politisi gak punya narasi Dipastikan yang akan dominan adalah emosi dan darah tinggi Sejarah mencatat, presiden Indonesia yang punya kualitas pidato rendahan adalah Jokowi dan Megawati Bukan kali ini saja begitu Jokowi bahkan kerap berpidato dengan gaya bahasa level kaki lima Yang tidak mencerminkan seorang presiden Bukan hanya di dalam negeri Di luar negeri Jokowi juga kerap beberapa kali salah fatal dalam berpidato Lunder dan terlihat bodoh Kalimat I want to test my minister Dan lain-lain belum lekang diingatan rakyat Dalam politik, seorang presiden harus cakap dalam menyampaikan sebuah pesan Baik dalam bahasa asing atau bahasa Indonesia Pakai teks tidak masalah asal fasih Jangan sudah ada teks tapi masih tetap belepotan Ini memalukan Sebagai seorang presiden Jokowi seharusnya mampu berpidato dengan baik dan lancar Tim komunikasinya harus bekerja profesional agar tidak malu-malui negara Artinya, rendahnya kualitas retorika Jokowi secara gak langsung Juga mencerminkan rendahnya kualitas orang-orang di sampingnya Obama contohnya Dia yang sudah sangat jago dalam orasi saja Mas menggunakan seorang pakar komunikasi politik Sekelas Robert Gibbs Di awal-awal masa jabatan pertamanya Itu seorang barang Obama Obama rajin juga latihan Bagaimana seorang presiden yang kelasnya jauh dibawa Obama Tapi malas latihan Ini namanya terlalu Modi di India misalnya Dia punya tim yang sangat bagus dalam hal media dan publikasi Juga tim yang sangat bagus dalam penulisan teks pidato Padahal Modi adalah juga seorang narator dan orator ulung Yang sukses menjadi gubernur Gujarat Bagaimana Jokowi bisa ugal-ugalan begitu Padahal dia tahu bahwa levelnya jauh di bawah level Modi Trump misalnya Walaupun dia bukan politisi ulung Tapi Trump juga jago pidato Tahu kekurangan dirinya Trump membentuk tim ahli dalam komunikasi politik Trump tahu diri Jokowi gak mau tahu Karena memang Jokowi urus negara semau dia Tanpa mau belajar dan mau mengakui keborohannya Padahal rekod Obama Modi dan Trump Sangat jelas punya sukses story Yang patut dibanggakan Orang besar rajin belajar Dan mengakui kekurangan dirinya Sedangkan pemimpin gerdil itu Sok tahu dan sok punya rekod sukses Padahal jelas Di Solo dan Jakarta sama-sama nol prestasinya Banyak pemimpin dunia punya quote yang diingat oleh dunia Krasil Eisenhower German Kennedy Clinton Mao Ho Chi Minh Jefferson De Quelle dan lain-lain Lalu apa quote Jokowi? I don't think about that Saat otak mentok Maka otak yang bicara Narasi otak Jokowi ini juga bisa digambarkan Saat dia banyak melakukan kriminalisasi ulama Juga persekusi aktivis yang banyak terjadi Lalu didiamkan Narasi otak Jokowi adalah representasi level otak seorang pemimpin Saat bahasanya yang amburadul Maka tercermin isi kepala si pembicara tersebut Karena bahasa keluar dari isi kepala seseorang yang sedang berbicara Otak Jokowi mengalahkan otaknya Dia gak paham Bagaimana pentingnya bahasa yang berkualitas dari seorang pemimpin Makanya banyak buku ditulis khusus tentang tema ini Obawa terkenal ahli dalam retorika Sampai-sampai ada buku yang ditulis oleh pakar komunikasi dunia Lalu dikasih judul Say It Like Obama Katakan seperti Obama Katakan Bayangkan kalau judul buku itu dikasih judul Say It Like Jokowi Bisa dibayangkan betapa belepotannya isi buku itu Di Indonesia presiden yang jago orasi ada dua Soekarno dan SBY Harusnya Jokowi belajar dari Soekarno Minimal karena dia adalah dekat dengan ideologi BDIP Itu pun jika saja Jokowi alergi kalau harus belajar ke SBY karena SBY adalah musuh megawati Narasi otak minim otak inilah yang membuat Jokowi membuka topengnya sendiri sebagai presiden kelas rendah Maka wajar kalau ada jurnalis asing yang mengatakan bahwa Jokowi adalah stupid Mock and mirror Gak ada salahnya penilaian itu Berbicara sebagai presiden tentu harus memakai logika negarawan Walaupun pidato itu disampaikan di depan relawan sekalipun Jokowi wajib memposisikan dirinya sebagai presiden seluruh rakyat Indonesia Bukan presiden relawan semata BDIP dan jubir presiden yang membela pidato ajaran berkelahi kepada relawan juga keliru Mereka membela sesuatu yang jelas-jelas salah fatal Ini namanya maksa dan ngawur Narasi otak minim otak Jokowi juga terlihat saat dia suka melempar makanan dari dalam mobil untuk rakyat Melempar sekop dan sikap sejenis Bahasa tubuh model begitu cukup mewakili mentoknya otak sang presiden dalam komunikasi nonverbal Jadi dengan sederet pengalaman dan data di lapangan Sudah sangat jelas bahwa Jokowi bukanlah level presiden Benar kata Pak JK bahwa Indonesia bisa hancur kalau dipimpin Jokowi Yang lebih benar lagi adalah statement Jokowi sendiri tahun 2012 Di sebuah media nasional Bahwa dia lebih cocok jadi ketua RT bukan presiden Justru yang aneh saat Jokowi sendiri sudah mengakui bahwa dia level RT Kenapa justru pendukungnya terus menerus mengakui dia sebagai tokoh level presiden Saat semua rekor jelek yang sudah begitu jelas terpampang di depan muka rakyat Indonesia Terima kasihBых